ya baiklah kita mulai aja sahabat jahit untuk model himar yang kedua model himar jumbo yang kedua dengan masih ukuran himar jumbo standar yang sama kita akan membuat belahan nah model belah ya sahabat jahit mungkin udah sering juga ya kita lihat model belah tapi dimana itu belah letaknya berapa sentikah dari depan mari kita mulai saja kita akan membuat belahannya letak belahan itu di garis AC kita buat tanda dulu sahabat jahit di garis AC kita buat sebesar ini kita buat ya disini ada garis kita namai saja garis E nah garis E ini dari A ke E ini sebesar atau sepanjang 40 cm sahabat jahit seperti itu nah garis 40 cm ini kita boleh turunkan lagi ke bawah itu posisinya di angka itu posisinya di angka 35 cm sampai 40 cm nah disini ya sahabat jahit ya ada garis E ke garis garis F F ya seperti ini nah lalu garis F kita tarik lagi nah di tempat garis F ini kita kasih kapur ya sahabat jahit ya kita kasih tanda titik garis atau apa di bahan nanti ya ini untuk memberi tanda kapur nah begitu sahabat jahit lalu kita garis lagi ke bawah sini sahabat jahit seperti ini nah garis yang ini nanti di bahannya kita gunting garis yang ini digunting digunting ya sahabat jahit ini digunting setelah itu bagian depan bagian belakang nanti akan tampak seperti ini ya sahabat jahit ini adalah model belah model belah tangan untuk cara motong dan untuk cara penjahitan nanti kita akan buat lagi video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb sahabat jahit kembali lagi bersama klinik jahit oke hari ini kita akan membuat sebuah kreasi dari dari himar jumbo dasar nah untuk untuk melihat cara membuat pola himar jumbo dasar bisa di klik ya di tautan di atas ini di tautan yang ada di atas lalu sekarang kita buat kita akan mencoba membuat empat kreasi himar jumbo baiklah kita mulai aja ya sahabat jahit ini adalah pola dasar himar jahit yang pertama kita akan membuat himar jahit dengan bolong tangan biasanya kalau himar jumbo itu kan sangat panjang ya kalau misalnya dengan bolong tangan itu kemungkinan besar kita tuh lebih enak ya apalagi kita yang masih mempunyai balita yang mempunyai anak-anak itu bisa lebih memudahkan kita menggendong atau bawa barang-barang nah dimana sih letaknya si ya itu letaknya bolong tangan nah baiklah kita kan sudah membuat himar jumbo ya yang kemarin itu ya yang sudah kita buat di video sebelumnya sekarang kita buat posisi bolong tangan bolong tangan dari himar jumbo itu letaknya di 48 cm sahabat jahit 48 cm kita ambil dari bagian titik A ke titik D nah disini sahabat jahit nanti kasih kapur atau radar untuk menandai titik D lebar bolong tangan bisa dari kisaran 18 cm sampai 25 cm ya jadi enaknya aja misalnya 18 cm 25 cm itu sudah nyaman kita bisa kasih kapur lagi di titik D1 sebelah sini sahabat jahit nah seperti ini ini adalah posisi lubang tangan nah untuk mengejarkan lubang tangannya boleh nanti kita akan buat video tutorial menjahit lubang tangannya di video selanjutnya ya sahabat jahit lalu kita membuat lagi kreasi lain ya sahabat jahit untuk saat ini kita buat kreasi membuat kreasi himarjungbo belah nah himarjungbo belah itu jadi ada belahan jadi kita buat untuk belahan tangan ya sahabat jahit ukurannya nah ukurannya sekarang dimana ya letak letak untuk lubang jahit untuk yang terakhir menambahkan pet di himarjungbo bagaimana pola pet untuk himarjungbo dan berapa posisi lubangnya lubang untuk himarjungbo pet itu ditambah 5 cm ke bawah ya untuk yang pet jadi untuk lubang wajahnya itu 30 cm berbeda ya sama yang non-pet pet untuk lubangnya yang setelah 30 cm itu kita sekarang membuat petnya oke pet pet itu ada macam-macam bentuk ada pet atom ada juga pet busa itu boleh dipilih ya sama kalian mau yang mana mau pet busa pet atom atau jenis-jenisnya dan banyak sekali modelnya juga banyak sekali ukurannya jadi suka-suka antum aja ya sahabat jahit kita kita coba buat beberapa model pet macam-macam pet nah yang pertama kita buat pet atom pet atom itu tanpa busa lebih bagusnya lagi kalau kita tambahkan kain keras kain keras ya sahabat jahit nah pet atom ini ukurannya agak lebih panjang ya untuk pet atom itu ukurannya bisa kita siap siap pak untuk kali ini himar jumbo nya kita buat model segitiga setigitiga bolong tangan untuk model segitiga ini sahabat jahit mudah hanya membuat bagian muka bagian muka ini tampak segitiga jadi tidak dengan terlalu banyak macam model ya sahabat jahit nah disini kita buat ya ini bagian tangan letaknya tangan itu ya tadi di angka 30 40 ya maaf di angka 40 cm ya tadi yang ini yang untuk model belah ya sama ya di angka 40 kita buat garis ke bawah seperti ini sahabat jahit nah untuk yang muka ini apa model segitiga ini untuk di bawahnya itu kan ini tadi 123 cm ya untuk itu kita naikin sampai sini itu di angka 100 seperti itu sahabat jahit ya 100 cm jadi ini titik ini sampai sini adalah 100 sahabat jahit nah untuk ini itu untuk nanti bagian yang menaik ya sahabat jahit nah dari angka 100 ini ke sini kita buat garis seperti ini sahabat jahit seperti ini nah seperti ini ya sahabat jahit seperti ini seperti ini seperti ini nah seperti ini sahabat jahit jadi kerudungnya akan seperti ini nah jadi bagian depannya panjang dengan dengan ke belakang memayat seperti ini kalau sahabat jahit ingin lebih panjang kerudungnya lebih menutupi tangan sahabat jahit boleh tambahin 15 cm ke sini ya sahabat jahit seperti itu jadi akan seperti ini nah seperti ini kalau ingin lebih panjang oke ini ini adalah himar model segitiga seperti ini seperti ini selamat menikmati